Hai kaki dia enggak mau sensornya dimana sih Hai ke dinding mau loh Oh pakai teman-teman kembali lagi bersama kucya sef yuk Ando sing lagi smart robot vakum yang kapok-kapok juga sih aku berpadahal udah ketiga kali Oh ini yang produk Tomo Zoom ini bacanya kayak gini atau bukannya soalnya ini agak korea-koreaan sini oke untuk harga ini udah termasuk kedua termurah dia bisa pakai aplikasi tuh tuh ya ya inilah yang lagi oke oke nyala aplikasi kayak gini dia power 2000 apa nih Smart aplikasi kontrol dia bisa dikontrol di HP yaudah wakum two-in-one RT dia bisa ngepel dan bisa sedot debu nih apa lagi Oke ada smart mapan samping oke sama aja sih hanya ini clean your lantai penampilannya bawa pasti udah oke untuk baterai saya 2600 mAh power 28watt ke suaranya 68 baterai udah empat belah operasi 14 volt untuk input 0,6 Amper 9 volt ukuran 30 kali 30 kali 7 cm berarti ketebalan 7 cm tadi gue itu sengaja timbang disini gue dilihat-lihat nggak ada beratnya sih mungkin di buku petunjuk ada tiga setengah kilo patas tadi oke ini ada segel plastiknya gue nggak tau lah ya dari pabriknya atau langsung nggak gini soalnya nih elektronik bukan yang packagingnya tadi oke oke ini ada apa-apa lagi kotaknya tidak mantap kartu garansi Oh pantas sudah ditulis kapan ini belanja sampai kapan 12 bulan garansi ibu kupu petunjuk ini ya semacam salam gitulah yuk semoga berfungsi karena ini kapasit gue belum buka sama sekali jujur aja ya ya ini gede nih luah jari ya ini rodanya adapter disini ya kalau sensor apa putarnya sensornya dimana kali ada sensor jatuh atau sensor naprak nih ada wi-fi dapat remote ada auto kiri-kanan ada ya ada pennya beti kecepatannya ini ada air bisa ngatur berapa basah kecepatan anggih punya kedotan nya harusnya kayak gitu sih ini gini ini apaan bersihkan masih bingung tidak ada pria kai ini pengetelnya harusnya oke colokannya tandar yang lebih lubang gini ini gini beli ini gara-gara anak bulu aku sih dan sedikit emas gigit-gigit ya sama anak bulu saya yang penting dulu enggak itu sih digigit pun ini listrik gak nyetrum dia tapi listrik rumah sekarang kan udah juga canggih juga pakai RCBO kalau nginyetrum atau lain kalau anak bulu bisa turun ngasih RCBO tolong di komentar ya kalau yang paham otomatis balik cas ya ini ini dua tadi ini bukan sensor ini berpengetel kasar gue ini untuk ini ya ternyata tadi salah baca di di kotaknya untuk ukuran kotak kalau di buku petunjuk baru ukuran produknya tuh 158 kali 137 kali 84 mm sekarang untuk cara koneksinya ternyata jadipun sangat langsung unboxing nggak ditunjukin padahal ditulis harus nyalakan on-off dulu serta lubang cas untuk chargingnya lupa kasih tahu ini samping dan ini di tekan untuk isi air tuh penyainan ini ada obor baterai ini pasti Oh ada mesin di dalam untuk otak pengaturannya airnya di dalam lubang air Oke nyalain ini udah pakai perkira-perkiraan sih gue ada download jadi gue ada aplikasinya berlangsung ikutin petunjuk kalau memang oke gue ada kamera tuya ini untuk packagingnya langsung ikutin yang mau daftar on download kalau enggak ketemu tinggal di scan barcode-nya atau App Store atau Google Play ada mau daftar tambah perangkat aja oke benarkan tambah perangkat lalu smart smart home small dia bukan smart ya ya pilih yang tombol coba jitikan nyalain wifi nya dan ikutin aja punya tidur tuh namanya mau diganti juga bisa otomatis gue harus ikutin Yop hmm ini mau cas sama sih 5 map cuma ini nggak bisa map sih bisa ya ini mah bukannya Hai ini nggak bisa lihat kalau ini bisa nih semak eh ini yang kubilang anak bulu saya tuh eh colokinnya ini kayak gimana tuh kan main dulu kan ini mungkin kesal ini lantainya ya untuk eh eh kau mah gigit benaran loh Hai tumpah on kan Hai mengonakan enak lu Hai pocas ya papaka bisa kembali langsung Hai banyak barang Hai dia otomatis kembali kalau cas Hai Bekku cas memang tahu dia sensornya sampai dimana dicari Hai tari lalu situ Hai bukan ada satu lagi HP dia bilang Hai belum lihat Hai balik Oh benaran loh dia bisa panggil balik lho tumpah loh Hai dia tahu ini bisa goyang dia enggak mau ini harus taruh ini di tembok bentar-bentara di taruh beginian Hai gue asalnya sih tadi Hai gimana tadi oke ya ditantau sama dia hai 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 Oh dia harus bisa kena tembok kalau enggak dia bisa nangi ini dia tahu geser loh tadi memang kau ini penampakan baterai ini waktu kebersi bersih ini ada map ada nih on off nih kembali cas ini untuk ngaturan smart ada ini kedua pengaturan ke-3 random t-4 ke-5 dan bisa manual kalau manual kayak mainan aja sih buktikan sekali lagi loh Hai boleh sih kalau pasir penyapu ya harusnya kalau dilihat sapu tuh oh ini senjanya gini ah 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 Hai tuh habis sekali tadi belum teruk yang canggih nah lumayan sih bersih lho ada jadwal waktu waktu-waktu tuh untuk jadwal waktu kerjanya bisa di ngatur di sini nih tuh Hai pengaturannya nih Hai tuh Hai bisa normal dia mesinnya 23 tuh tinggi kok airnya juga bisa Hai water control rendah tengah tinggi lagi ke-on kan ke-on kan gue angkat ini nggak mau kan nih satu sensornya dua kelihatan nggak di di sini satu tiga ini super sibuk membingungkan awal-awal gue bukakan gue bilang ini buat apa makin bodoh ternyata untuk penampung ini saringannya di sini nggak dikebut bayangin dapat bulu dapat pasir tuh bobo bobo pasir kalau udah keangkat yes oke sih untuk harga oke lah ikut ganggu ikut merusak gue taruh di bawah bisa gini benar sumpah lu lu ikut ya ikut ganggu ya ya ini di belakang tembak tesnya sensor jatuh bisa sih gaya sensor jatuhnya eh enggak mau ya loading dulu berfungsi loh semuanya bagian mutanya aja sih HP dia nggak bisa Astaga kaki gue lho bro dia kalau dinding mau kaki dia enggak mau sensornya dimana sih ke dinding mau loh Oh ya ampun kalau kaki tidak terlalu mau tuh dia sensornya dimana coba-coba nah di palanya doang lo di depannya doang Hai gadalah akhirnya aku kuas ketemu sensor kabraknya walaupun hanya satu yaudahlah kasih pilih jatuh di taruh di bawah gue kasih tipa takutnya kan masalah gue anak bulu main kalau awal taruhnya mau kembali pokoknya dia keluar dari casan antar dia kembali nggak susah cari kalau kita angkut gitu sampai kemana jauh-jauh waduh itu dia udah udah mulai bingung dah kembalinya gimana ya ini baterainya udah 100% tapi dia tetap enggak ada perubahannya lampunya mau gimana tapi dia kalau enggak ada otomatis tetap di situ yuk ini baterai baru 10% tadi aku pulang ke sangkut kalau sangkut dia otomatis pause sendiri ya kayak cas gue kerjain dia on setelah dia otomatis akan balik eh baterainya baru setengah kurang antar dia kurang bukan tuh 10% dengan mau tuh patra lemah dibalik sendiri kita sendiri no kan belum belum pas memang dia sengaja kali dicari pas no oh kan oke mantap oke mungkin lah segitu dulu ya untuk unboxing vacuum cleaner terima kasih nah